Intro Sebarkan bahasa isyarat, Abdul, Guru Nipu Cendegoro, tembus nominasi 6 pemuda pelopor Jawa Timur. Kudang kayu di Tupan terbakar hebat, api diduga dari pembakaran sampah. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bucen Goro, senang sekali saya Semir Ramadhan, kembali hadir mencumpai Anda di program Seketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bucen Goro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Seketsa Pengawan selengkapnya. Intro Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang guru tuli asal Kabupaten Bucen Goro berhasil masuk 6 nominasi Duta Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Lantaran mempunyai kelas mengajar bahasa isyarat. Guru tuli tersebut juga dinilai menjadi salah satu sosok pemuda inspiratif di bidang pendidikan. Tim penilai dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur datang ke rumah Muhammad Nasir Abdul Jabar di Desa Sarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bucen Goro pada Senin. Kedatangan mereka untuk melakukan penilaian lapangan peserta fact-finding Duta Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur tahun 2024 bidang pendidikan. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan penilaian mulai dari aspek kepeloporan peserta dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Pada kesempatan ini, sejumlah orang memaparkan kepeloporan dan kebermanfaatan Abdul Jabar, terutama dalam kelas mengajar bahasa isyarat yang selama ini dikelutinya. Selain itu, tim penilai dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan secara langsung mengikuti pembelajaran kelas bahasa isyarat yang selama ini dijalankan dan dikembangkan oleh Abdul Jabar. Tak hanya itu, didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Bucen Goro, tim penilai fact-finding juga diperlihatkan profil, serta catatan prestasi yang didapatkan oleh Abdul Jabar, peserta Duta Pemuda Pelopor. Diketahui Muhammad Nasir Abdul Jabar merupakan guru tuli yang mengajarkan bahasa isyarat sejak lama. Ia mengajar untuk orang tuli maupun orang normal yang tidak tuli, namun ingin belajar dan ingin memahami tentang bahasa isyarat. Pemuda lulusan Universitas Berwijaya Malang tersebut diketahui sangat aktif sebagai ketua di komunitas aksi arek tuli atau akar tuli. Selain di Malang, Abdul Jabar juga sangat aktif pada kegiatan kepemudaan dalam organisasinya di Bucen Goro. Salah satunya, aktif sebagai narasumber maupun mentor dalam pembelajaran kelas bahasa yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bucen Goro, serta sangat aktif di Organisasi Kepemudaan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN. Tim Penilai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Kartika Wulan mengatakan agenda ini merupakan penilaian lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan. Saya kesini dengan tim dari Kepemudaan Pemudaan Timur, Kepemudaan Pemudaan Pelopor, Tekan Pemudaan Jawa Timur, yaitu penilaian lapangan sebagai tindak lanjut dari kemarin hasil wawancara yang tidak dilaksanakan pada Timur. Dan kebetulan ini dari salah satu enam besar dari bidang pendidikan, adalah Tindak Pemudaan Pemudaan Jawa Timur, yaitu Saudara Abdul Jabar, yang saat ini kita melakukan fact-bending disini untuk melihat kepeloporannya secara langsung. Sehingga Kepemuda dan Kepemuda Pelopor adalah kepeloporannya dia dan kepermanfaatan bagi masyarakat secara langsung. Jadi itu yang kami ingin kami lihat secara langsung sebagai tindak lanjut dari hasil wawancara yang disini. Sementara itu Muhammad Nasir Abdul Jabar mengaku bahwa sebelumnya iseng untuk mengikuti Duta Pemuda Pelopor, lantaran ingin menjadi salah satu perwakilan dari Teman Tuli. Keikut sertaannya dalam lomba ini, agar bisa memberikan manfaat bagi orang lain, serta bisa menyeberluaskan bahasa isarat kepada banyak orang, supaya banyak yang mengerti tentang bahasa isarat. Sesuatu yang kami ingin memperlukan oleh desa wawancara. Terima kasih. Oh ya, misalkan oh. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi diskriminasi bagi orang tuli, serta diberikan akses pelayanan yang sama di semua bidang. Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan material kayu di Kabupaten Tuban pada Senin Malam. Banyaknya tumpukan material mudah terbakar, membuat api cepat merambat ke seluruh ruangan. Di duka api, kebakaran berasal dari pembakaran sampah yang merembat ketumpukan kayu. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan material kayu milik Narto, Kepala Desa Ngadi Rejo, Kecamatan Widangka, Kabupaten Tuban pada Senin Malam. Banyaknya material mudah terbakar, ditambah hembusan angin kencang, membuat api dengan cepat merambat ke seluruh sisi bangunan. Tak ada yang dapat dilakukan oleh warga selain hanya melihat si jago merah melumat bangunan gudang yang dipenuhi material kayu. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Lamongan dan Tuban diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas melakukan penyemprotan selama satu jam. Kebakaran ini diduga berawal dari api sisa pembakaran sampah dekat gudang yang akhirnya merambat ketumpukan kayu. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Ini tim kami kontak ke babat, posko damkar babat yang lebih dekat. Dan tidak lebih dari 15 menit sampai kemudian disusul tim atau mobil damkar dari posko Rengel, kemudian dua dari posko Induk di sini. Dan alhamdulillah setelah berjibaku, kurang lebih satu jam api dapat dipadamkan. Itu yang terbakar apa? Jadi yang terbakar itu adalah gudang material ya, yang berawal dari pebakaran sampah yang merembet ke kayu. Nah, kerugiannya sekitar 70 juta, namun demikian tetap bersyukurlah aset yang bisa diselamatkan itu 2,5 M lebih lah insya Allah. Beberapa jam kemudian kebakaran juga terjadi di sebuah kandang sapi di desa Ngadireco, kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Kebakaran disebabkan api bekas pembakaran sampah dengan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Atas kejadian dua kebakaran tersebut, petugas menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan serta tidak meninggalkan api dalam kondisi menyala. Siki Mohamad, Husni Mubarok, CTV Tuban Pemirsa dengan didampingi kuasa hukumnya, seorang suami di Kabupaten Ngawi melaporkan dugaan malpraktek yang dialami oleh istrinya saat operasi cabut kiki bungsu. Bahkan sang suami mengaku juga telah dimintai untuk damai dan diselesaikan secara kekeluargaan dalam kasus tersebut. Davin Ahmad Sofian, 28 tahun, warga desa Gendingan, kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, secara resmi melaporkan dugaan malpraktek yang dialami istrinya, Nira Pranita Asih, 31 tahun, kema polres tempat. Davin melapor kepada polisi dengan didampingi penasihat hukumnya. Kuasa hukum pelapor Gembong Pramono menjelaskan, pelaporan tersebut dilakukan mengingat tidak ada simpatik dari pihak dokter yang mencabut kiki bungsu almarhumah istrinya. Bahkan ucapan belasungkawa juga baru disampaikan setelah 40 hari istrinya. Untuk laporan dugaan malpraktek yang dilaporkan kliennya, yakni dokter yang bersangkutan melakukan pencabutan kiki bungsu dengan tidak izin secara tertulis kepada kliennya selaku suami. Dalam hal ini, izin tindakan pencabutan. Selain itu, pencabutan dilakukan sendiri tanpa rekomendasi rumah sakit yang memiliki dokter bedah mulut. Gembong menambahkan dalam perkara ini kliennya melaporkan dokter kiki yang bersangkutan dengan pasal 359 KUHP tentang kelalean yang menyebabkan kematian. Tentang jajah malpraktek yang dialami oleh istrinya Mas Davin. Karena selama ini kita merasa, keluarga Mas Davin merasa, kelihatannya kok tidak ada niatan baik atau mengabekan apa yang dirasakan oleh Mas Davin. Akhirnya, kalau tidak mau kita buat laporan, bahkan tidak mau kekeluargaan ucapan Bila Sungkawa saja sudah selesai 40 hari baru Bila Sungkawa. Ini yang dilaporkan dan kita tadi sudah semua kita buka bahwa tentang apa yang dialami oleh istrinya. Sepertinya buka laporannya, tapi belum di-stampel. Pemahaman malpraktek yang dipahami oleh pihak Bapak apa ini? Satu, pencabutan tanpa ada... Mestinya dia tidak berhak untuk menyebut langsung untuk gigi bungsu. Jadi, mestinya dia membuat rekomendasi ke rumah sakit. Yang nangani harus bedah mulut. Sementara itu, Davin Ahmad Sofian, suami dari Almarhumah Nira Pranita Asih mengaku, sempat dimediasi oleh sejumlah pengurus PDGI Pusat, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, dan dari PDGI Ngawi. Menurut Davin, dalam mediasi berharap tidak sampai kerana hukum, dan diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk mobil berbentuk untuk mediasi, bagaimana harus ini, jangan dibawa di kerana hukum. Seperti itu, cara sampai, ini masuk ke pengurus. Kalau bisa dikongkulan secara keluarga, jangan saja seperti itu. Itu disampaikan siapa? Oleh PDGI Pusat, rumah PDGI Pusat, Jakarta. Sama Pak Kadin, sama PDGI, ketua PDGI Ngawi. Sekedar diketahui, kasus ini viral di media sosial TikTok setelah sang suami yang menceritakan istrinya meninggal dunia usai cabut gigi bungsu. Dalam video tersebut juga diperlihatkan kondisi sang istri yang terbaring di ruang perawatan. Itawahyu, CTV Ngawi. Jelang Idul Adha jadi berkah bagi bergang kambing online di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Terima kasih telah menonton. Aku memang bersih-bersih kandang lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terus bicara ini? Bicara ini juga. Pada saat ini, sedikit-sedikit pilihan di Bojonegoro. Ini lho, ini lho. Ini tahap-tahap ini. Ini lho, tanggal Pitu Likur, November, Rangkaupat Likur, Tepuk tangan TPS, coblos beli-lian. Suaranya, Wak, diri ini untuk memasak depan Bojonegoro lima tahun ke depan. Yeay, celali lho, Dek. Wah, terserah amat. Lho, masalah pil kata, ojek terserah. Ojek lalunya boleh, Gata. Bipati dan Wakil Bupati Bojonegoro Terima kasih telah menonton. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Datangnya Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kambing online di Kabupaten Tuban. Ratusan pesanan kambing kurban datang dari lokal maupun dari luar daerah. Jual beli online lebih diminati oleh warga lantaran tidak perlu mengunjungi peternakan untuk membeli kambing kurban. Penjualan lewan kurban sekarang ini tidak hanya dilakukan secara langsung atau offline, tetapi juga secara daring atau online. Bahkan penjualan secara online jauh lebih banyak diminati oleh masyarakat karena tak harus pergi ke pasar dan cukup melalui media sosial. Hal ini salah satunya seperti yang dirasakan Marhaban, 50 tahun pedagang kambing online asal Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang kebanjiran pesanan kambing kurban. Marhaban sudah menggeluti profesi sebagai pedagang kambing sejak tahun 2000 silam. Sebelumnya dirinya menawarkan kambing dagangannya dari mulut ke mulut serta pasar hewan. Namun sejak 2 tahun terakhir, dirinya juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp sebagai alat jual-beli. Setiap kali mendapatkan kambing yang ia beli dari pasar hewan, Marhaban selalu memfoto kambingnya lalu diposting di akun media sosial miliknya. Siapa sangka hal tersebut menjadi berkah bagi dirinya. Menjelang hari raya kurban, banyak pesanan kambing kurban yang datang melalui postingan tersebut. Hingga saat ini, sudah 200 pesanan kambing kurban yang diterima olehnya. Pesanan biasanya datang dari lokal Jawa Timur serta dari Jawa Barat. Harga yang dipatok pun relatif murah. Untuk kambing kurban, Marhaban mematok harga 2 juta hingga 7 juta rupiah per ekor. Jenis domba, Jawa Randu, Ektawa, pokoknya semua jenis lah ada. Ini untuk kurban ya? Ini untuk korban, tapi kalau orang punya hajatan, punya apa, mau syukuran, mau ada acara sama teman-teman, kita juga melayani harga murah. Pak, biar cepat laku ini, jualnya gimana Pak? Jualnya kita kan melalui online juga ya, dari omongan orang, karena kita berjalan ini sudah mulai tahun 2000 kita. bukan kita islai bakul, bukan bakul baru. Berdagang lama kita. Harganya sampai berapa, Pak? Dari berapa sampai berapa untuk korban? Harganya sekitar 2 juta, kita juga melayani sampai 2 juta ada. Jadi, semua orang permintaan kita, pokoknya cocok barang, ready barangnya. Sampai sejauh ini sudah laku berapa ini, Pak? Sampai saat ini sudah ada pesanan kurang lebih 200. Itu dikirim kemana saja, Pak? Kirim sekitar Jawa Timur ini saja. Ada ini yang dari Bekasi, sudah berangkat. Ini nanti 2-3 hari lagi ini, kemungkinan berangkat lagi. Selain melayani jual beli online, Marhaban juga melayani jual beli secara offline, apabila ada pembeli yang hendak melihat langsung ke kandang kambing miliknya. Sementara itu, seekor sapi betina seberat lebih dari 200 kg terperosok ke dalam lubang safety tank sedalam 5 meter di Kabupaten Ngawi. Petugas damkar dan raih lawan setempat membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk melakukan evakuasi ternak sapi tersebut. Seekor sapi betina dengan berat lebih dari 200 kg milik untari 45 tahun, warga dusun pancuran desa Pancingan, kejahmatan Padas Kabupaten Ngawi terperosok ke dalam lubang safety tank yang ada di belakang kandangnya. Sapi betina ini diduga terperosok ke dalam safety tank minggu malam saat tali yang dipakai mengikat sapi terlepas. Pemilik sapi, Untari mengaku dirinya baru mengetahui sapi miliknya masuk ke dalam lubang sedalam 4 hingga 5 meter sekitar jam 12 malam. Karena tidak bisa dievakuasi, dirinya meminta bantuan petugas relawan dan pemadam kebakaran pada siang harinya. daratnya ngolong. Tidak diikat, tapi tidak tahu, cemplung tidak tahu. Oh, cemplung ya? Tidak. Tahunya jam berapa, Ibu? Jam 12. Jam 12. Oke. Susah tidak, Ibu, itu evakuasinya, Ibu? Ya, susah. Dari tadi malam jam segini baru bisa. Terus apinya jantan atau betina? Betina. Betina, beratnya berapa kintal, Ibu? Berapa kilo, Ibu? Kintal, Ibu. Kira-kira yuk dua kali ya. Dua kintal lebih ya? Iya. Itu ada yang luka nggak, Ibu? Iya, luka. Apanya, Ibu? Itu punggung, itu banyak tuh luka. Iya. Ada banyak, ada sepuluh. Kedalamannya berapa ini, Ibu? Ada empat atau lima. Sementara petugas relawan sikatan bersama pemadam kebakaran setempat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sapi dengan menggunakan tambang. Sebelum dievakuasi, lubang septic tank tersebut diisi air untuk mempermudah pengangkatan sapi. Selang satu jam kemudian, sapi itu berhasil dievakuasi petugas. Bahwa ada sapi yang masuk ke dalam semua. Kemudian kami tiba di lokasi, kita asismen, ternyata sapi itu cukup dalam ya, sekitar 4 meter, dan berat sapi kita perkirakan di atas 200 kilo. Jadi kami sangat kesulitan sekali kalau kita angkat sapi ke atas. Kemudian kami meminta bantuan kepada Damkar untuk mengisi sumur itu menggunakan air supaya sapi bisa terangkat dengan ringan. Sekitar satu jam, sapi dapat kita evakuasi bersama warga dalam keadaan selamat. Iya, kendalanya di berat sapi yang cukup berat tadi. Pasca kejadian, pemilik rumah langsung menutup lubang septic tank menggunakan kayu agar sapinya tidak lagi terprosok ke dalam lubang yang sama. Akibat kejadian itu membuat ternak sapi mengalami luka. Ito Wahyu, JTV, Ngawi Pemirsa sebuah mobil kijang yang ditumpangi satu keluarga asal Kabupaten Mencokertal ludus terbakar saat berhenti di Pertigaan Lampu Merah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Beruntung, seluruh penumpang berhasil selamat. Pengguna jalan di kawasan Pertigaan Simpang Mirah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan minggu sore digemparkan dengan terbakarnya sebuah mobil kijang di Pertigaan Lampu Merah setempat. Mobil kijang berpenumpang satu keluarga asal Mojogerto itu ludus terbakar. Kejadian bermula saat mobil kijang yang digendarai oleh Sugiyarto, warga desa Soko, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojogerto berpenumpang empat anggota keluarganya berhenti di Pertigaan Lampu Merah setempat. Namun tiba-tiba bagian depan mobil mengeluarkan percikan api. Sugiyarto kemudian langsung membuka kap mesin serta menyuruh istri dan dua anaknya serta saudaranya keluar dari mobil. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Warga bersama pemilik mobil berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api terus membesar dan menyebar ke seluruh bagian mobil. Mobil baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian saat petugas damkar tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai Rp80 juta. Sulkifli Zakaria JTV Lamongan 82 tim bersaing di kejuaraan Provinsi PPVSI U17 di Bojonegoro. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Sketchup Pengawal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini ini sudah terlalu banyak tapi bapak, tapi cinta kalian mas harga cinta 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 cinta, tapi tidak jelas mas ya mas ya prejenganya tidak jelas tapi cinta ini gemati bapak kalian hehehe teman 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 anakku hebat yang menurut orang hehehe kenapa aku tidak ingin tidak ada yang jago saya tidak ingin anu 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 bapak ini pilihan itu kan hak pribadi maka tidak dipaksa leras apakah ini leras bapak ini adalah pilkada bojonegoro kalau mengerti pilihan bapak kalau masalah juga mungkin bodo oh iya iya ini adalah pilkada bojonegoro ini berapa ini? tanggal petulikur november rongheupatlikur bapak ini lho tahun depan ini lho ojo lali tanggal petulikur november rongheupatlikur tekoneng TPS ngeblos cilihanem karena pilihanem menentukan masa depan bojonegoro lima tahun ke depan siap 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 aku tahu kerumoh ini ikilah omonganku sssst ojo lali buda nyoblo jocah pemerintah ayo memilih ayo memilih di bojonegoro pemerintah terima kasih Anda masih di sketchup bengawan sebanyak 82 tim perwakilan dari seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur mengikuti kejuaraan Provinsi atau Kejirprof PBVSI U17 di Kabupaten Bujonegoro. Nantinya juara umum dan runner-up akan mewakili Jawa Timur untuk kejurnas yang rencananya akan diselenggarakan di Sleman pada tanggal 23 Juni hingga 30 Juni 2024 mendatang. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Jawa Timur menyelenggarakan event kejuaraan Provinsi atau Kejirprof Bola Voli antar klub sejatim usia 17 di Kabupaten Bujonegoro. Event Kejirprof Bola Voli antar klub sejatim ini diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2024 sama dengan 1 Juni 2024 di gelanggang olahraga atau Gor Polres Bujonegoro dan Gor Utama Bujonegoro. Ketua Bidang Pertandingan PBVSI Provinsi Jawa Timur Sunyarno mengatakan bahwa Kejirprof antar klub U17 sejatim ini diikuti oleh 43 klub putra dan 39 klub putri yang berasal dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur. Sunyarno menambahkan bahwa ajang kejuaraan yang digelar ini bertujuan untuk meningkatkan iklim pembinaan di Pengpraf PBVSI Jawa Timur khususnya pada pembinaan usia dini sekaligus sebagai persiapan kejuaraan nasional atau kejurnas. Kejuaraan Kejirprof U17 antar klub tahun 2024 di Selanggarakan di Gojonegoro dan pelaksanaan oleh tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni yang diikuti oleh 82 peserta dengan kuncian 43 tim putra dan 39 tim putri. Untuk pelaksanaan pertandingannya bagaimana Pak? Pelaksanaan pertandingan kita menggunakan dua tempat yaitu Gor Utama Bojonegoro dan Gor Pores Bojonegoro. Dan masing-masing tempat kita memakai dua lapangan. Jadi total keseluruhan lapangannya ada empat. Untuk sistem pertandingannya Pak? Sistem pertandingan kita menggunakan setengah kompetisi untuk bawa penyisian dengan menggunakan two winning sets dua kali kemenangan. Diketahui klub putra dan putri yang menjadi juara umum dan runner-up akan mewakili Jawa Timur pada kejurnas bola voli U17 antar klub yang rencananya akan diselenggarakan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro Sementara itu, Satuan Polisi Pampung Praja Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi rokok ilegal di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memberantas rokok ilegal serta memberikan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat. Dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal, Satuan Polisi Pampung Praja Provinsi Jawa Timur pada selasa pagi menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang cukai dalam rangka berantas rokok ilegal. Kegiatan yang diselenggarakan di Geria MCM Bojonegoro dihadiri oleh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, organisasi kepemudaan, toko masyarakat, instansi pemerintahan, TNI Polri, serta puluhan jurnalis tempat. Kegiatan ini juga menggandeng sejumlah pihak untuk menjadi pemateri perihal pemberantasan rokok ilegal. Di antaranya, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Dirjen Biacuka Jawa Timur I, Nangkok Pasaribu, dan Sekretaris Satpol PP Bojonegoro, Beni Subiakto. Dalam kesempatan ini, Nangkok Pasaribu menyampaikan perihal peran bea cukai dalam menindak peredaran rokok ilegal serta memungut penerimaan negara, termasuk cukai rokok. Menurutnya, cukai adalah penghutan negara terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya dibatasi yakni hanya untuk barang yang memiliki efek negatif. Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk mengajak masyarakat mengenali ciri-ciri dari rokok ilegal hingga memberikan pemahaman tentang manfaat dari pajak yang dikenakan pada setiap petang rokok yang disertai cukai. Hadi Wawan menambahkan alokasi dana bagi hasil cukai-hasil tembakau pada tahun 2024 di Provinsi dan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2,7 triliun. Pemberantasan rokok ilegal sangat penting, sebab jika tidak dicegah dan diberantas, maka akan semakin marak dan membuat perusahaan rokok yang legal produksinya menjadi menurun dan merugi. Jadi pagi ini di Bocenegoro, ini untuk kesekian kalinya kami satu di Jawa Timur bersama-sama dengan Bia Cukai Jawa Timur 41 ya, melakukan sosialisasi peraturan perundang-perundangan di bidang cukai. Jadi maksud kegiatan ini, pertama kita mengajak masyarakat, ya masyarakat macam-macam ya, kalau kita nyebutnya pentahelik, jadi ada pemerintahan, ada masyarakat komunitas, ada pers, ada badan usaha, teman-teman swasta, ya penuh aso ada restribusi macam-macam. Kita hadir di sini untuk sama-sama belajar sosialisasi yang dimaksud dengan rokok ilenggel itu apa. Kemudian manfaat dari kemudian pajak yang dibunguh dari rokok itu apa. Jadi dari situ dulu, manfaatnya apa sih sebenarnya pajak rokok itu, ya pajak dari hasil tembakan atau apa saja. Sehingga masyarakat memahami bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, manakala kemudian pembangunan ini berbiayai oleh salah satunya adalah pajak dari rokok, ya perubah apa, bidikan, kesehatan, masyarakatan, dan pelayanan publik yang lain, itu sebagian besar dipungut dari pajak rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tentunya rokok yang legal, ya rokok-rokok yang ada pita cukainya. Nah sekarang ini kan banyak rokok yang tidak ada pita cukainya, ya atau rokok ilegal itu. Kepala Satpol PP Jawa Timur berharap peran masyarakat serta media bisa turut serta membantu pemerintah dalam memberantas rokok ilegal. Sehingga nantinya pendapatan negara bisa tetap meningkat dan masyarakat hidup lebih sehat. Edo Jodi Aldian, JTV Bujonekoro Pemirsa informasi tadi sekaligus mengikir sketsa bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda kalau menitimal kami jtvbuconekoro.co.id Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semir Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bujonekoro. Terima kasih telah menonton!